Halo teman-teman selamat datang lagi di channel Skystruid Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi yaitu adalah script dari game blog Freed Nah jadi buat menengah mau script nya selanjutnya kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya caranya mudah cukup di klik aja nanti bakal diarahin ke lemah selanjutnya lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy selanjutnya bisa pastikan aplikasinya lalu tinggal kalian jalanin nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini nih nah disini ya kalau misalnya kalian kalian lihat ini scriptnya itu buat yang namanya itu auto kaitun jadi nanti dia bakal leveling dari awal sampai level akhir bener nih nah disini kalian bisa lihat ya akunku sengaja ku buat pakai yang level 1 supaya kalian bisa lihat auto kaitun itu gimana nih nanti disini itu dia nggak ada UI nya nggak ada apa-apanya di bagian atasnya disini cuma kayak ada info-info kayak gini nih jadi kayak info-info atas ini nih yang muncul nah nanti dia bakal nge-hit gitu tapi nggak tahu ya ya dia ini bakal pakai sistem yang level 300 nya cepet atau enggak bener nanti kalian bisa lihat aja disini nih tuh dia itu bakalan pindahnya juga cepet bener ya tuh kalian bisa lihat dari awal dan kalian bener-bener nggak perlu setting apa-apa bener nih nanti kayak startnya bakal otomatis ditambahin gitu terus kayak full semuanya lah ya dan kalau kalian tahu ini scriptnya itu dibikin sama punya tesuo jadi kalau kalian yang pernah pakai script tesuo yang udah pernah di level akhir gitu menutupnya untuk auto siven emang udah bagus banget ya script tesuo ini ya tuh jadi kalau misalnya kalian lihat ya dia untuk sistem farm ya nih nanti tampilannya tuh bener-bener kayak ada sistem doce nya gitu ternyata dia bakalan kayak responsif banget terus ini juga bakalan jelas banget punya dia lagi ngapain taksnya nih jadi kalian nggak bingung ya buat menang mungkin masih awam gitu ya masih awal-awal jadi kalian nggak bingung ya dia jadi bakalan ngapain tuh jadi disini waiting untuk black leg jadikan selanjutnya itu dia bakal ganti punya untuk apa namanya fighting style-nya ke black leg jadi kita bakalan tahu deh nextnya dia bakal mengapain jadi kita nggak kebingungan ya mungkin buat men yang udah paham banget untuk dari blok suit gitu dari awal sampai akhir step-stepnya pastinya bakalan nggak terlalu pengaruh punya tapi ini bakal ngebantu banget buat yang nggak gitu paham atau nggak gitu ngikutin blok street ya kayak yang masih awam gitu ini bakalan enak punya jadi disini taksnya jelas banget farming level nah disini juga nggak ada tulisan apa-apa terus ini kita lagi nunggu untuk dapetin black klik kayak gitu ya tuh nanti kalau master kita udah di tiga ratusan harusnya bakal diganti gitu ya terus kalau kalian lihat di bagian atasnya disini lagi ngapain mungkin kalian bingung ya ini lagi diem ngapain kalau kalian yang pakai di publik mungkin udah dilawan sama orang lain nanti ada tulisannya disini kita lagi waiting si NPC nya tuh NPC nya yang mana terus gorilla jadi bagus banget sih kalau kalian pakai yang script-scrip untuk apa kaitan gitu yang untuk premium sih udah pastinya terjamin ya itu bakal mereka coba terus-terusan gitu ya tapi kalau untuk yang free jarang banget dan ini salah salah satu yang bagus banget bener tuh dan dia juga udah pakai sistem yang super fast jadi kita bakal ditepein ke yang langit atau yang sky unit bener nih nah nanti disini kalian itu bakalan kayak langsung level 300 nya cepet bener nih kalian bisa lihat aja ini videonya baru ku start dan sekarang ini aku di level 30 nanti disini bakalan langsung cepet banget ke level 300 nya bener nih tuh kayak gini nanti tampilannya kalian bisa lihat aja nih ya startnya langsung ditambahin tuh langsung kita di level 50 cepet banget bener tuh dia bakal pindah-pindah lagi tuh bagus banget bener sistemnya disini nanti yang harusnya sih bakalan ada lawan player seharusnya ya supaya kita langsung instan di level 300 cuma butuh 5 menit gitu bener nah kita lihat aja ini bakalan jalan ke sana terus disini juga kalian bisa lihat ya tuh tulisannya ini kita lagi mau ngapain tuh di bagian bawahnya juga jelas selamat bener bagian bawahnya sini untuk yang awal gini pastinya bakal sama kayak gini dulu nanti bagian atasnya yang pindah-pindah gitu ya harusnya dia bakalan ada sistem pvp gitu sih bener sama player lain supaya nanti kita bakal instan xp gitu bener langsung di level 300 ya tuh ini biasanya masih kalah-kalah gitu nggak apa-apa tuh ya dia di lawan yang level 70 padahal kita masih di level 50 gini tuh itu sih nggak apa-apa sih temen ya kalau misalkan ada yang kayak gitu juga bisa dibiarin aja karena itu nanti dia bakal otomatis gitu ya dan kalau kalian mau AFKin silahkan kalau kalian misalnya mau cek-cek gitu kayak ngebandingin sama skrip-skrip lain untuk yang auto kaitun juga bisa temen ya silahkan aja ya jadi emang tergantung juga temen ya kalian bisa tambahin juga dua kali xp gitu dan lain sebagainya tapi sebenarnya ini udah ditambahin juga nih sama developernya di dalam skripnya jadi kita nggak perlu apa namanya redeem-redeem lagi temen ya tuh nah nanti kayak gini tampilan lihat temen ya tuh jadi dari atas gitu kalian bisa lihat ya ini di bagian bawah itu kan ada player temen ya tuh dia langsung attack gitu cuma kalau kalah sekali dua kali sih nggak apa-apa temen ya bisa biarin aja tuh nanti kalau udah kelar dia bakal langsung pindah lagi temen ya tuh di sini kalian bisa lihat ya untuk lawan player lainnya tuh kalian bisa lihat ya di di bagian sini jari najat ya di sini ada tulisannya ya untuk ngelawan siapa lawan siapa tuh di sini ya tuh double-click terus untuk increase speed jadi kalau misalnya kalian mau tambah juga nih juga bisa menerjain nanti speed kalian bakalan ketambah gitu ya tuh ya dia bakal observer dia bakal ngecek lagi punya untuk yang di level ini tuh nggak tahu sistemnya gimana dari script ini cuma kalau misalnya kalian memakai script ini jangan lupa punya ini sedikit tips masukin di autoran gitu ya kalau kalian nggak masukin di script ini di autoran atau auto x8 nanti kalau observer dia nggak bakal jalan lagi punya jadi kalian jangan cuma jalanin dia awal aja tapi masukin di auto x8 nanti aku sengaja ya di manualin gitu supaya kalian lihatnya lebih jelas Nah itu ya dan nanti kayak misalnya kita ke hop atau ke pindah ke server lain bakal otomatis gitu dunia nah kayak gini ya dia bakal cek lagi dia udah sampai dimana gitu nanti dia bakal lihat lagi itu ngambil lagi sama punya tentu questnya tuh kayak ginilah kayak gitu terus-terusan dia bakal pindah-pindah terus intinya kalian bisa ikutin aja tuh kalau kalian yang rasa nggak cocok sih sebenernya jarang aja punya untuk yang versi free ini untuk auto kaitun kalau nggak salah itu baru kusir dua gitu atau tiga video kalau misalnya kalian mocek silahkan aja punya tapi emang jarang banget jadi kalau misalnya kalian yang misalnya mau pilih silahkan aja punya nih nah disini juga ada hoping server tuh nanti dia bakal pindah-pindah server selanjutnya pindah server selanjutnya sampai levelnya itu jadi cepet banget tuh bagus banget ya sekali sekali lagi temennya jangan sampai kalian lupain kalau misalnya ini dimasukin dia autoran punya kalau kalian yang pakai fluxus enggak tahu paham cara pakai autoran gimana disini mungkin langsung ku jelasin aja punya supaya kalian itu juga paham tapi kalau kalian yang pakai di apk lain tinggal masukin di dalam folder ya karena enggak semua apk bisa kita include atau masukin langsung dari dalam sininya ternyek uenya ya tapi kalau kalian yang pakai sama kayak punya ku ya kalian bisa langsung aja kesini nih nah masuk sini itu nanti disini kan ada auto nih ya auto XC ya jadi kalian bisa klik di sini untuk nanti dia bakal kesimpen gitu ya kalau misalnya kalian mau make sure tinggal masukin ke data kalian terus cek aja di bagian situnya di bagian auto XC ada datanya gitu kalian bisa cek aja make sure kalau datanya itu ada apa nggak kayak gitu jadi pastiin dimasukin ke sana supaya nanti dia bakal jalan sendiri temennya nah ini dia lagi lawan ya lawan player tuh kalau kalian bisa lihat sini ya jadi dia itu kayak memang ada quest yang untuk lawan player supaya nanti kalian dapat 50 juta XP di bagian sini nih nah kita lihat aja temennya bakal kayak gimana nggak tahu ini yang sering nyangkut atau sering lama sih di pvp gini ya lawan player tuh ya jadi kalau misalnya ya gagal dia bakal nge-skip lagi kalau gagal nge-skip lagi karena tergantung dari level kita juga temennya kadang ya tuh coba kita biarin aja temennya nanti kalau kita co-observer ya atau dia lawan juga bakalan otomatis gitu jadi jangan bingung lah temennya kalau kalian enggak paham sistematik untuk yang awal gini atau yang sistem fast level di level 300 jadi kalian ngikutin aja lah ya dari scriptnya itu karena itu udah disetting dari developernya kalau kalian ke hophop server enggak usah bingung juga kenapa kalian kepindah-pindah itu udah disetting developernya biar kita jauh lebih cepet punya ya jadi menurang lebih gitu aja untuk video kali ini terima kasih banget buat kalian udah nonton videonya buat kalian suka sama videonya bisa di like dan buat kalian enggak suka sama videonya bisa di dislike terus buat kalian masih kebingungan atau mau tanya-tanya silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke discord ada di deskripsi buat skornya dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktif lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel skisroid thank you see you next time bye bye